Halo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Nakalista. Saya merupakan mahasiswa Ciputo Oasis School Makassar, mahasiswa semester 2. Dan di kali ini, video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen operasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi sebelum itu, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas level 1 yang diberikan oleh Pak Idri Anderson buta-buta selaku dosen pengampu dari takulia manajemen operasional. Tapi sebelum kita masuk ke topik awal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen operasional. Nah, manajemen operasional adalah salah satu dari manajemen bisnis yang berfokus kepada kegiatan produksinya. Oleh karena itu, manajemen operasional sendiri itu alat hubungannya dengan mengawasi merancang dan juga mengendalikan kegiatan produksi. Nah, sekarang kita masuk ke topik awal kita, yaitu penerapan manajemen operasional. Nah, untuk penerapan pertama itu adalah menerakan SOP. SOP sendiri atau Standard Operating Procedure atau Procedure Operasi Standard adalah dokumen yang berisikan petunjuk atau langkah-langkah tentang proses teknis yang dilakukan karyawan atau anggota organisasi dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, SOP sendiri pada perusahaan tentunya itu sangatlah penting. Tetapi pada saat ini seperti pada pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentunya akan mengubah sistem kerja yang awalnya telah ditetapkan dari dulu akan diubah karena ada COVID-19. Oleh karena itu, saya berpikir dan mulai mencari tahu mengenai hal ini. Nah, perusahaan yang menerapkan SOP pada masa pandemi ini adalah PT Ketak Api Indonesia atau PT KAI. Nah, untuk kata bagangnya sendiri, krisis merupakan suatu masalah atau tantangan yang pasti pernah dialami oleh setiap perusahaan instansi, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, krisis ini merupakan faktor yang paling penting yang menjadi penentu terbentuknya opini masyarakat akan cerita suatu perusahaan. Nah, PT KAI sebagai salah satu jasad dan prusahaan di darat ini yang berada di daya operasi 1 Jakarta juga mengalami dampak akibat pandemi ini. Di awal pandemi terjadinya pengurangan kereta api, sementara masyarakat yang pada awalnya sudah memasang tiket otomatis menjadi pembatalan tiket. Karena itu, rumah dari PT KAI ini langsung berhubungan dengan pelanggan dalam mencapai kegeluhan terkait. Nah, dari penerapan dan juga latar belakang yang saya telah katakan, maka masalah yang terjadi itu adalah COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan turunnya penggunaan kereta api dan terjadinya kekecewaan terhadap PT KAI karena adanya pembatalan tiket. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari penerapan SOP di masa pandemi ini oleh perusahaan PT KAI? Dan yang saya dapat lihat ini adalah agar dapat mengatasi krisis dan mengatasi menganalisis keluhan para customer atau para masyarakat yang menggunakan jasa dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, dari sini muncul pertanyaan atau masalah lagi. Nah, bagaimana manajemen krisis PT KAI daerah Operasi 1 Jakarta dalam menangani keluhan pelanggan di masa pandemi COVID-19? yaitu jawabannya dengan menangani yang ada yaitu dengan tujuan dari menangani dan tujuan dari menangani keluhan pelanggan yang ada itu adalah perusahaan dapat membangun ide-ide inovasi produk, pemasaran, dan meningkatkan pelayanan dan pembangunan produk. Dan solusi untuk melakukan ini, PT KAI sendiri itu melakukan analisa terhadap keluhan yang ada, lalu mengumpulkan data, lalu mengindividkasinya, lalu membuat perencanaan serta mendilakukannya dengan kompak. Dan di situ selanjutnya mereka melakukan strategi aksi dengan cepat proaktif dan cepat tanggap untuk mengalasi krisis yang ada. Lalu membuat penyelesaian dengan membuat SOP krisis atau SOP yang baru krisis pandemi ini. dan tak kiam melakukan evaluasi tiap bulannya. Lalu, dari sini kita dapat mengetahui bahwa SOP krisis merupakan salah satu tahapan solusi yang dituliskan dalam jurnal yang dimana juga merupakan salah satu penerapan anajaman operasional sehingga dalam hal ini saling berkaitan. Nah, kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui dengan area kerjasama antara setiap divisi yang ada di sama sedangkan di PT KAI kita dapat mengatasi krisis yang ada. Dan contohnya pada kasus ini mereka menemukan bahwa SOP dengan membuat kembali SOP krisis dan juga meningkatkan kepuasan masyarakatnya. Ini adalah merancang kembali sistem manajemen agar optimal. Di sini saya memikirkan apakah ada perusahaan yang akan merancang ulang sistemnya sistem manajemennya yang tujuannya itu agar lebih efesien dan lebih efektif dari sistem manajemen yang sebelumnya. Nah, perusahaan yang menerapkan yaitu menerapkan manajemen operasional ini merancang kembali sistem manajemen agar optimal itu adalah perusahaan PT POS Indonesia. Seperti yang kita tahu, PT POS Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang dasar kurir, logistik, dan juga transaksi keuangan. POS Indonesia menggunakan teknologi informasi atau kita sebut dengan IT dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, masing-masing dari layanan IT ini pada yang digunakan oleh POS Indonesia kota Balikpapan belum terkontrol dengan baik. Contohnya itu seperti iPost, e-pod, dan bahkan website-nya sendiri itu dan juga dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perancangan sistem manajemen insiden layanan IT. Dari rata belakang dan juga topik yang saya tadi katakan, terdapat masalah yang dimana ada penyataan kualitas layanan akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Ya, itu betul. Jika situasinya akan begini. Jika kualitas pelayanan dalam hal ini IT yang digunakan oleh POS Indonesia, tetapi POS Indonesia sendiri itu tidak menggunakannya dengan semaksimal mungkin. sehingga customer yang menggunakan pelayanan jasa tersebut pasti akan masuk kurang, bahkan hingga kecewa dengan pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya sendiri hal itu tersebut pasti berpengaruh kepada perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari penerapan merancang sistem manajemen? Yaitu agar merhasilkan layanan IT yang berkualitas. Dan juga agar PT. POS Indonesia Kota Balikpapan dapat mengelola layanan IT secara efesien dan juga efektif. Nah, timbul masalah lagi. Berdasarkan penerapannya, apabila jaringan mengalami gangguan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja dari pengguna layanan teknologi informasi. Lalu, posis penanganan insiden pada PT. POS Indonesia Kota Balikpapan saat ini tidak dilakukan pencatatan apabila adanya laporan insiden. Dan solusi yang diberikan adalah pembuatan prosedur atau sistem manajemen baru. Yaitu manajemen yang saya sebutkan di topik awal. Nah, dengan diterapkannya desain perancangan tersebut, PT. POS Indonesia Kota Balikpapan dapat memaksimalkan manajemen mereka agar customer puas dengan kualitas yang dimiliki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua atau merancang ulang sistem manajemen agar optimal ini perlu dilakukan untuk bagi perusahaan-perusahaan yang merasa perusahaan mereka itu masih kurang efektif dan kurang efisien ataupun kurang optimal dalam memuaskan customer. Oleh karena itu, penerapan ini sangat bermanfaat juga bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah penerapan manajemen personal yang ketiga. Itu adalah menyelesaikan kualitas produk dan juga harga dari suatu produk. Nah, disini saya kadang melihat beberapa produk kecantikan ataupun produk lainnya yang dimana harganya tidak sesuai dengan kualitas yang dipunyai produknya. Sehingga tentu bagi saya ataupun customer merasa enggan untuk membelinya. Oleh karena itu, saya mempikir bahwa jika suatu produk mempunyai kualitas dan juga harga yang selasai ataupun harga yang sesuai pasti orang-orang bahkan saya pun membelinya. Nah, untuk penerapan manajemen operasional ini menyelesaikan kualitas produk dan juga harganya itu digunakan oleh PT Javra Kosmetik Indonesia. Seperti namanya saja, mungkin beberapa orang juga memakai produk ini. Ya, produk ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Perusahaan Javra ini adalah milik Jan dan Frank Day yang pada tahun 1956 oleh distributornya PT Javra Kosmetik Indonesia melalui sistem bisnis multi-level marketing. Nah, perusahaan Javra ini dituntut untuk memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk kosmetik melalui minat beli dan bagaimana menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis yang lebih awal lebih awal menguasai pasar. Nah, jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen maka konsumen sendiri tentu akan memilih produk atau jasa tersebut. Berdasarkan dengan penerapan manajemen operasional tersebut terdapat masalah sebelumnya yaitu di mana adanya penilaian masyarakat yang mengaksimuskan jika suatu produk mahal maka harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang sejenis. Sebaliknya, jika harganya lebih murah atau lebih rendah dari produk sejenis maka akan terasa kualitas produk tersebut pasti lebih rendah. Nah, tujuan dari penerapan ini adalah dengan membuktikan bahwa pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Javra sehingga lebih efektif dan menarik customer dan disini untuk menganalisa variable atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. Tidak ada masalah juga dengan betapa sulitnya memperbaiki pemikiran masyarakat mengenai kualitas dan juga harga produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, PT Javra sendiri ini membuktikan bahwa ada produk yang di mana harga dan kualitasnya pun ada yang sesuai. Nah, hubungan dari kejadian jurnal ini dengan penerapan MO itu adalah kita dapat mengetahui ketika kita memproduksi dan menjualkan suatu produk di pasar tentunya kita harus memikirkan tentang pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai hal kesesuaian kesesuaian kualitas dan juga harga dan yang saya jelaskan juga sebelumnya. Dan tentunya hal-hal ini tentunya dan tentunya hal-hal ini akan mempengaruhi manajemen operasional dalam menyelesaikan kualitas dan harga suatu produk agar menarik minat dari pembeli. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan dunia ini menyatakan bahwa kualitas dan penentuan harga mempengaruhi penting dalam pembelian kosmetik yang ada pada PT Javra Kosmetik Indonesia. Dan variabel yang membuat customer membeli produk ini adalah karena adanya minat beli. Selanjutnya adalah yang keempat yaitu penerapan Enterprise Research Planning atau ERP. ERP sendiri itu adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu ERP juga adalah software lingkas fungsi terpadu yang merekaya seurang proses manufaktur distribusi keuangan sumber daya manusia dan proses bisnis selainnya. Dan dari sini saya melihat banyaknya perusahaan lumayan besar yang punya cabang di mana-mana tapi masih kesulitan dalam mengorganisir dengan baik antara cabang antara cabang dan akhirnya saya mencari dan mengetahui mengenai ERP. Nah, salah satu perindustrian yang memiliki ERP yaitu PT Sina Sosor atau biasa kita tahu dengan minuman teh sosor yang merupakan perusahaan teh siap bingung dan kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Nah, dalam pengembangan bisnisnya PT Sina Sosor ini telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara salah satunya ada di cabang Palembang. Nah, masalah yang ada di sini adalah susahnya menyesuaikan data-data dan komunikasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, dan sebelumnya belum ditetapkan ERP berasal di sini juga tidak efesien dan itu dia efesien waktu. Nah, penggunaan ERP ini untuk tujuannya digunakan adalah untuk menjadikan semua sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem yang berintegrasi dengan satu database sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk berbagi data dan lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Sistem ERP ini yang dibangun manajemen PT Sina Sosor ini memungkinkan akses dari kantor cabang Sosor lainnya. Sistem ini mampu menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan invoice, dan akutansi perusahaan dan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, dan lain-lain. Nah, masalah yang timbul lagi itu masalah persediaan yang tidak dapat diatasi karena semua data tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyebabkan sulit dalam melakukan tutup buku dan solusinya adalah ERP sendiri. Hubungannya kajian jurnal dalam penerapan operasional ini adalah bahwa jurnal ini atau ERP sendiri merupakan salah satu penerapan yang sangat bermanfaat apalagi dalam produksi untuk diterapkan dengan sama halnya dengan yang diterapkan oleh PT Sina Sosso ini. Nah, dapat disimpulkan penerapan ERP pada PT Sina Sosso ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya integrasi data yang terjadi pada PT Sina Sosso sendiri sehingga mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis dikarenakan data yang selalu terupdate akurat dan juga konsisten. Dengan penerapan ERP ini penjadualan juga lebih mudah teratasi sehingga masalah persediaan dapat teratasi juga karena semua data terdokumentasi dengan baik. Selain itu dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis terutama dengan fungsi akutansi yaitu mempermudah dalam tutup buku. Selanjutnya adalah yang kelima yaitu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3. Nah, di sini saya memberikan kenapa banyak orang yang mau bekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat peruang terdiri kerjakan itu sangat tinggi seperti perusahaan pabrik pabrik kimia contohnya atau proyek bangunan contohnya. Nah, dari situ saya mengatasi bahwa di sana mereka memiliki yang namanya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan ini adalah PT PLN. Seperti yang kita tahu PLN sendiri ini adalah salah satu perusahaan yang paling kita kenal tentunya dan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan ini untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam tingkat persaingan bisnis yang kompetentif adalah dengan mengelola sumber daya manusianya secara efektif dan juga efisien. Nah, sebagai badan yang strategis bagi programnya bangsa, PLN dituntut untuk mencapai pelayanan kristikan bagi semua sektor pembangunan termasuk rumah tangga. Nah, untuk pemasalahan penerapan manajemen personal, di sini masih rendahnya kesedaran karyaan PLN akan keselamatan dan masih enggan terlalu memperdulikan akan keselamatan kerja dan tidak melakukan prosedur-prosedur yang disediakan oleh perusahaan dalam ini SOP perusahaan. Nah, tujuan diterapkannya K3 ini adalah untuk menciptakan atau untuk mewujudkan pemeliharaan karyawan yang baik dan dalam bekerja karyawan akan meningkatkan kinerjanya dan keefektivitasannya dan akan menimimaliskan atau di sini akan menghilangkan sampai menghilangkan supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Nah, untuk masalah dan solusi terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh para pekerja ini padahal disebabkan oleh pekerjanya sendiri padahal perusahaan sudah membagikan prosedur keselamatan kerja oleh karena itu solusinya adalah dengan melakukan pelatihan dasar dengan mengenai K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja agar K3 ini dapat diterapkan oleh setiap para pekerjanya Nah, hubungan dengan penerapannya MO dengan kajian jurnal ini adalah ketika kita ingin membangun suatu perusahaan tentunya kita dapat membagikan kita tentunya dapat menerapkan K3 ini agar menunjuk keberhasilan dan minimalisir menimimalisirkan adanya kejadian tak terduga atau kecelakaan atau keselahan yang dibuat oleh para pekerja Nah, hubungannya dengan penerapan MO adalah ketika kita ingin membangun suatu perusahaan tentunya kita dapat menerapkan K3 agar menunjuk keberhasilan dan minimalisirkan adanya terjadi atau kejadian yang tak terduga misalnya kecelakaan kerja yang dilakukan oleh para pekerja Nah, dapat disimpulkan dapat K3 sangat berpengaruh positif bagi kinerja para pekerjanya Di sini K3 akan menciptakan akan menciptakan dan merujudkan pemeliharaan karyawan yang baik dan bila terjadi banyaknya kecelakaan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan absensi yang berkaitan dengan penurunan produksi perusahaan yang diakibatkan tidak optimalnya kinamja karyawan Selanjutnya adalah yang ke enam Nah, penerapan kali ini adalah melakukan rekrutmen kriteria seleksi dan pelatihan pada para calon pekerja Nah, di sini seperti yang kita ketahui mungkin secara umum dan kita tahu bahwa sebagian perusahaan tentunya melakukan rekrutmen dan pasti memakai rekrutmen dengan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan tapi tidak sedikit juga ya perusahaan-perusahaan melakukan pelatihan pada para pekerjanya mereka tapi di sini untuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dan dipunyai oleh perusahaan tersebut Nah, oleh karena itu melihat di zaman sekarang sudah banyak perusahaan perusahaan yang sudah memiliki kriteria seleksi ketika melakukan rekrutmen pekerjanya Nah, untuk latar belakangnya sendiri ini perusahaan yang saya ambil contoh untuk melakukan penerapan tersebut itu adalah PT BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia untuk latar belakangnya ini dalam era globalisasi saat ini sangat diperlukan SDM yang bermutu karena maju-mundurnya suatu perusahaan sangat tergantung pada kualitas SDM yang dipunyai oleh perusahaan tersebut Nah, karyawan yang tidak berkualitas dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengakibatkan suatu kegagalan pencapaian tujuan yang diharapkan suatu organisasi untuk itu organisasi membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas yang memiliki karakteristik keterampilan dalam bekerja Nah, dalam halnya masalah rekrutmen suatu perusahaan juga harus memilih dan menyeleksi karyawan yang direkrutnya apakah seorang karyawan ini mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan atau organisasi tersebut dan apakah seorang karyawan itu yang direkrut bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan untuk memperoleh keberhasilan Nah, untuk itu perlu bagi suatu perusahaan untuk memiliki untuk memiliki atau memilihat dalam menyeleksi karyawan-karyawan dengan melihat potensi yang mereka miliki Nah, secara keseluruhan pelatihan pada akhirnya akan berdampak pada daya saing organisasi dan peningkatan kinamja organisasi secara menyeluruh Namun seringkali banyak perusahaan tidak terlalu peduli akan pelatihan tersebut Nah masalah yang terjadi sebelum penerapan sebuah penerapan MO ini adalah adanya pemasalahan dalam mendapatkan calon pekerja yang sedikit sehingga sedikit juga peluang dalam menemukan yang sesuai dengan kriteria perusahaan Nah, selanjutnya tujuan adanya penerapan MO ini adalah perusahaan dapat terus maju dan memiliki SDM yang berkualitas atau unggul dan meningkatkan dari segi efektivitas dan produktivitas karyawan Nah, selanjutnya ada masalah dan juga solusi di sini tidak sedikit perusahaan yang masih tidak menyadari bahwa pelatihan itu sangat penting dilakukan dan ketika terjadi kesulitan keuangan seringkali anggaran untuk pelatihan itu dikurangi padahal hal itu mengakibatkan berkurangnya komitmen karyawan terhadap organisasi sehingga meningkatkan turnover karyawan atau kesalahan karyawan yang pada hakimnya justru meningkatkan biaya untuk rekomen karyawan lainnya Nah, untuk solusinya itu adalah perusahaan terus harus mampu menyadari bahwa pelatihan itu adalah bagian suatu bagian perusahaan yang penting karena bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan melatih para perkerjanya Nah, hubungan antara karyawan jurnal dan juga penerapan MOI ini adalah sama seperti PT Bank BRI ini yaitu rekrutman kriteria seleksi dan juga pelatihan perlu diakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang dimana pengorganisasiannya terhadap tenaga kerja dapat menjalan dan akan terus meningkat dari segi manajemen operasionalnya Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa rekrutman kriteria seleksi dan pelatihan berpengar positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BRI Cabang Tondano Oleh karena itu pentingnya untuk tetap diperhatikan ketiga hal tersebut ketika kita membutuhkan tenaga kerja untuk perusahaan kita dan tentunya agar perusahaan kita terus mempunyai pekerja yang memiliki kualitas yang baik kualitas yang tinggi dan unggul agar perusahaan kita itu dapat terus meningkat dan untuk penerapan manajemen operasional yang terakhir yaitu yang ke tujuh itu adalah sistem perawatan dan perbaikan mesin di sini kerusakan pada mesin bisa terjadi kapan saja dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kegiatan produksi oleh karena itu saya berpikir dan mengetahui bahwa sistem pengecekan atau perawatan dan perbaikan mesin juga termasuk penerapan operasional nah di sini perusahaan yang menerapkan manajemen operasional ini adalah PT Semen Padang nah untuk rata belakangnya adalah pertumbuhan dunia industri tidak terlepas dari dukungan peralatan peralatan canggih yang sangat membantu aktivitas produksi tersebut dalam dunia perindustrian mesin vertikal milenium digunakan pada proses penggilingan material khusus di PT Semen Padang ini nah mesin vertikal mil ini digunakan untuk menggiling material mesin vertikal mil merupakan mesin yang sangat penting untuk kelanjaran aktivitas di industri khususnya di PT Semen Padang sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan-kerusakan yang berat bisa terjadi nah masalah sebelum ini adalah kerusakan dapat terjadi dikarenakan para bekerja yang tidak inisiatif untuk melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin produksi sehingga terjadinya kerusakan-kerusakan mesin bahkan hingga kerusakan tersebut menjadi fatal nah tujuan dari penerapan penerapan MO ini adalah agar mesin vertikal mil ini dapat berjalan dengan semestinya yang dimana agar mesin ini tidak cepat mengalami kerusakan dan agar umur mesin ini dapat bertahan lama selanjutnya ada masalah dan juga solusi kerusakan yang dapat terjadi pada tiap-tiap komponen yang ada di mesin vertikal mil dan jika kerusakannya itu fatal maka tentunya akan mengulakan biaya operasional nah karena itu adanya waktu untuk memperbaiki peralatan dan mesin tersebut dan untuk solusinya adalah adalah sistem pengecekan dan pengawasan dan pembaikan dari mesin maka itu dapat mengulangi yang seperti saya bilang dan tujuannya itu adalah agar mengulangi kerusakan yang terjadi dan juga agar umur daya mesin tersebut itu bisa panjang nah hubungan kajian jurnal dan penerapan operasional penerapan manajemen operasional itu adalah isi kajian ini yang mesinnya itu mengalami kerusakan pasti akan menghalangi atau berpengaruh kepada proses pembuatan produk yang ada dan oleh karena itu pengecekan pemeliharaan dan perbaikan mesin ini termasuk dalam penerapan manajemen operasional nah untuk kesimpulan dan dapat disimpulkan bahwa perawatan dan perbaikan yang terjatuhal dengan baik pasti akan menguntungkan juga bagi perusahaan maka itu maka kita dapat disini dapat menghindari penyebab penyebab suatu kerusakan dari awal oleh karena itu perusahaan yang memiliki mesin sebagai pendukung dapat memproduksi produknya perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu dan melakukan perawatan mesin dan juga perbaikan mesin jika mesin tersebut rusak nah sekian dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih